Najwa Sihab bersimpati kepada Rituan Kamil atas tenggelamnya Emeril Kan Muntas atau Eril di Sungai Ari, Swiss. Presenter Najwa Sihab menyampaikan ungkapan rasa simpatinya terhadap Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil dan sang istri. Kabar duka menyelimuti keluarga Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil, putra sulung yang sempat hilang terseret Sungai Ari di Swiss, kini diyakini meninggal dunia karena tenggelam. Rituan Kamil dan sang istri juga meyakini jika Eril sudah meninggal dunia akibat tenggelam. Informasi lain, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Swiss menyampaikan jika pihak otoritas setempat telah mengubah sistem pencarian Eril. Sistem pencarian awalnya berstatus mencari orang hilang, kini telah diubah menjadi mencari orang tenggelam. Hal tersebut mengisyaratkan jika kemungkinan orang yang dicari telah meninggal dunia. Kabar terbaru tentang Eril mengundang banyak simpati warga Indonesia, termasuk jurnalis ternama Najwa Sihab. Najwa mengunggah potret keluarga Rituan Kamil di tepi sungai Swiss dan menuliskan pesan panjang untuk mereka. Wanita yang kerap disapa Nana ini merasakan kesedihan yang dialami keluarga Rituan Kamil dan Atalia. Bahkan saat membaca surat perpisahan Atalia untuk sang putra, dalam tulisan panjangnya, Najwa kembali mengingat dirinya juga pernah kehilangan buah hati. Terakhir, Nana juga mengaku sangat bersimpati atas kabar kehilangan Eril. Terima kasih telah menonton! Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.